Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil meringkus pelaku juran mor yang membawa senjata api. Para pelaku sudah melakukan aksinya tujuh kali di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Tersangka berhasil ditangkap pada Senin 26 Oktober di daerah Cilangsi, Bogor. Salah satu tersangka berinisial MS mencoba melakukan perlawanan pada aparat kepolisian, sehingga polisi melakukan tindakan tegas dengan melumpukan MS menggunakan timah panas. Tersangka MS yang berperan sebagai pemetik akhirnya meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit karena kehabisan darah. Tetapi kelompok ini ketahui bahwa memang kelompok ini tidak akan segan-segan untuk melukai korban. Bahkan kelompok ini membawa senjata api untuk melakukan aksinya. Sehingga kita menemukan pada saat penangkapan, kita temukan satu senjata api ilegal. Itu merusak perantinya. Karena logisnya sekitar, ini berawal dari adanya laporan polisi yang masuk, kemudian dilakukan pendidikan oleh Yudik 3, Subit 3, Resmok. Baru sekitar tanggal 26 Oktober yang lalu, sekitar pukul 2 pagi, berhasil menangkap 3 orang tersebut. Yang saya sebutkan tadi, MS, FYE, dan juga RE. Terima kasih telah menonton!